Kita awali informasi pada malam hari ini. Pemirsa tim rescue dari BPBD, relawan TNI Polri, mencari korban tewas tertimbun material Gunung Semeru di dusun kebukan sumber Mujur Candipuro Lumajang yang diduga tertimbun material lahar Gunung Semeru. Sementara itu korban tewas akibat letusan Gunung Semeru mencapai 21 orang. Setelah dirasakan aman, proses pencarian keluarga Wagiman, warga dusun curah kobokan sumber Mujur Candipuro Lumajang kembali lanjutkan siang kemarin. Pencarian sedianya dilakukan pada pagi hari, namun Gunung Semeru kembali erupsi mengeluarkan guguran awan panas sehingga dianggap membahayakan tim. Awalnya tim SAR melakukan pencarian secara manual, namun karena medannya berat, akhirnya tim SAR menggunakan alat berat. Namun karena coca mendung, pencarian terpaksa dihentikan. Sementara itu tiga jenazah korban erupsi Gunung Semeru di dusun renteng Sumberwuluh, Candipuro, dibawa ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Ketika jenazah tersebut belum teridentifikasi akibat mengalami luka bakar hebat. Tim SAR terkendala dalam mengevakuasi korban karena tertimbun material pasir bekas lahar dingin setinggi 1 meter. Ketika jenazah tersebut adalah laki-laki, perempuan, dan anak-anak hidup masih satu keluarga. Hingga kini jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Semeru mencapai 22 orang, korban hilang 27 orang, dan korban luka bakar 38 orang. Tim Liputan AINUS melaporkan.